Di video kali ini gue masih di Kota Medan mencobain yang namanya Rojak Kolam Ini adalah satu makanan yang juga harus kalian coba kalau kalian lagi di Medan Ini tempatnya ada di dekat Masjid Raya dan ada di dekat Istana Maimun Jadi sebelumnya dulu ini adalah tempat kumpulnya jualan Rojak Kolam Kenapa namanya Rojak Kolam? Nanti akan gue jelasin Cuman lo liat deh ini buahnya banyak banget dan ngulek bumbunya tuh ngeliatnya seru banget Sampai sebesar cobek ini penuh semua Dan ini yang ngulek adalah bapak-bapak umur 60-an tahun Masih ngulek, masih kuat, masih seger Kok bisa ya? Udah dari kapan bapak ini bikin Rojak Kolam ya? Tonton video sampai habis, enjoy the video Halo, itulah bersama kalian, balik lagi di channel Bungkus Masih di edisi Kota Medan Kita mau datengin bengkel las yang mana, Jis? Ini nih, yang ada kuda-kudaan ya Gue nungguin lo bilang, bukan dong, bukan dong Gak gitu cara mainnya dong Gak bisa dong Kita mau makan rujak, jadi gue ada di daerah Masjid Raya, Istana Maimun Di sekitar situ tuh ada salah satu pusat kuliner Rujak Padang yang orang pasti cari Ini nih, Rujak Kolam Ada Takana Juwo, ada Kolam Sri Rujak Sederhana Kolam Raya Dan ini ada 4, Sampai Gumarang Ria, Rujak Padang Bahagia Nah ini semuanya nih, jalan mahkamah Medan dekat Masjid Raya Yuk, let's go! Subscribe boleh ya Boleh, boleh, boleh Masih dibawa sama Bang Andra, Bang Arfian, sama Bang Gimbol Hari ini tadi, kita abis jalan-jalan, gue dijemput di es krim puding 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 Anu Anu Mali Aliuna Alainu Amanali Amliya Amliyula Bang, tadi es krim puding namanya apa Bang? Jalan apa Bang? Amaliun Amaliun? Kayaknya orang-orang ini, abang-abang gue nih gak bisa ngeliat gue kenyang Pokoknya begitu kenyang, tetap aja diajak makan lagi Tetap aja diajak makan lagi Nah, inilah gue di anterin ke Tangan Juwo Jadi, ini tuh Rujak Kolam Di belakang situ tuh, sebelumnya dulu adalah tempat kolam pemandian Karena buka di dekat situ, namanya Rujak Kolam Katanya begitu, bener ya kak ya? Oh betul, soalnya gue agak-agak takut menjelaskan takut salah Jadi kak, ini sebenarnya gue makan di situ, cuman ternyata kakak ini kak dengan siapa kan namanya kak? Kali Yulia Kali Yulia Sebetulnya nih, ini satu komplek ini jual Rujak Kolam semua? Iya, kawan beda-beda toke Beda-beda toke, beda-beda yang punya Yang punya Kalau punya kakak sendiri ini Dari kakek, kalau kakak aku udah generasi ketiga Jadi awal kakek tuh tahun 30-an, 40-an? 70-an Ini ada, bisa kalian pilih mana aja Sama aja kan sebenarnya kan? Ya, cuman beda-beda selera aja mana yang lebih cocok gitu ya? Ya, gue nolong, karena ada kan masing-masing Masing-masing, bener Masing-masing manapunnya Nanti kita beli yang di sini juga, cuman ini kan gue openingnya udah setelah closing dan makan ya? Jadi, biar kita nggak jumping, kita balik lagi ke 20 menit sebelumnya Kita ngobrol-ngobrol sama yang punya Rujak Padang, takkan lagi Saya dari Minang Dari Minang Saya padang-pandang, masak-kap lah Samsul Arifin aja makan sini Samsul Arifin Jatuh Samsul Arifin Selangganan saya, dia gilingnya, gabi-nya cuma 2 Nah, ini juga yang ini, giling halus, nanas, kue, campur air, cuman kalau ini memang dia model ditumbuk Pak ya? Sampai hancur seperti ini Pak ya? Baru habis kepala digiling halus Di giling halus Jadi pakai belacan ya Pak ya? Iya, kalau ada yang nggak mau pun nggak bikin bikin Kadang-kadang ada orang pakai pisang batu aja, kandang nggak mau dibikin Yang nggak mau kacang, nggak mau pisang, gila aja Seporsinya berapa Pak? 23 ribu Kalau pertama kali buka nih harganya berapa rupiah Pak? Terus masih muah, masih tinggi dulu 5 ribu, 7 ribu Itu berapa puluh tahun yang lalu? Wah Tapi kalau tahun 47 mungkin lebih murah lagi Iya Pak, ini pakai buah apa aja ini? Ininya? Bitang muda Ada bau bula Yang di giling, pertama dulu cade, belacan, garam Udah itu udah digiling halus cadenya, bau kasih kacang Udah digiling halus cacangnya, bau kasih pisang Udah pisangnya dihalusin, kasih gula kan dihalusin Gila bumbunya Ini bikin bumbu untuk siramnya, buahnya Pak ya? Iya Pak, ini nggak capek berapa kali tumbuk kayak gini Pak? Nggak apa aja capek Capek ya? Iya Saya dari jam 10 tadi, saya giling ke 9, api jam 1 Jam 10 sampai jam 1 Atau anak buah saya, jam 10 Oh iya Habis itu dia aja makan, saya giling Dulu rame banget, 1,16,20 Sekarang aja tinggal 4, 5 Rujak semua? Sama Udah itu lama-lama berkurang, berkurang, berkurang Tinggal lagi 5 Ini yang tersisa dari yang dulu Sekian banyak gitu Pak ya? Iya Dinalamkan ruja kolam, itu kira-kira kena apa tuh Pak? Iya, dikatakan ruja kolam, karena dikatkan ruja kolam maya ini nggak? Hmm... Ini di belakang kita ini ada kolam dulu Ada kolam Tempat putri-putri mandi ya? Ini Bapak namanya siapa Pak? Asripsah Chaniyagung Pak Asrib ya? Iya Jadi Pak Asrib ini setiap numbuk, setiap ulek ini sambil ngucap zikir, sambil al-fatihah gitu ya Pak ya? Iya, iya Seminta sama Allah, Ya Allah berikan saya kesehatan, berikan saya kekuatannya Amin Itu aja seminta lagi ya Pak Jadi itu ya, berikanlah saya lagi Rahasianya walaupun umur sekarang 6-7 tapi tetap seger, masih kuat, ngulek-ngulek ini ya Pak ya? Iya, iya Amin Wah dari yang tadi, bayangin Tadi yang masih bertekstur, ditumbuk terus, diulek terus Sampai akhirnya hampir halus seperti ini Itu air asam? Asam Jawa Asam Jawa Kadang-kadang sampai penuh Padang-kadang sampai penuh Jura tua Iya, waktu puluh kali penuh ini Mudah-mudahan lah Pak, Insya Allah Amin Karena kita ini, kalau kerja itu ya, asma Allah kita tahu kita Supaya mendatangkan berkah gitu Pak ya? Nah, tukang kita sama Allah, Alhamdulillah Baya kita untuk menjauhi salah Amin Menjauhi kita, buatan yang diri, gitu lah Tapi ini luar biasa Pak ya, Bapak Semangatnya, tenaganya Tadi ngulek sebanyak itu tadi, nge-giling itu tadi aja Gak sampai setengah ember Kalau misalnya penuh kan berarti capek banget Goyang-goyang Goyang Ujok kolam raya Ujok kolam raya Umumnya kalau orang Deli ini sama Minang gak dekat Sama-sama kecunan raja juga Masalah dekatnya kan dia tuh sama orang Minang Orang Minang ini kuat agama Masukkan 2 sendok Lalu 2 centong Oh gitu, cari nyampurnya Kirin cuma disiram aja Bu Bu Diaduk semuanya ya Iya, diaduk dulu Jadi ini bener-bener semuanya udah pasti kena bumbunya Bu ya Bumbu rujaknya ya Karena diaduk Ada pembaya Ada mangga Ada bengkuang Timun Jambu air Jambu kelutok pun ada disini Bu ya? Ada, jambu kelutok Menas Pelimbing Abis diaduk dikasih lagi Bu? Iya, selamanya Ini 23 ribu segini? Iya Masya Allah Nah ini bisa pilih Bu ya Sedang, pedesnya Iya, kalau ini ukuran standar ya Ini standar Terus nanti kalau misalnya kalian gak suka pakai belacan Bisa request Oke Ini dia satu porsi rujak buah Takana Juo Di Taman Srideli Kolam Raya Itu ada Masjid Raya Di sana Istana Maimun Satu porsi ini harga 23 ribu Kalian tadi udah lihat segimana capeknya Proses pembuatan rujak ini Dari giling bumbunya Wow Buset Yang masih dikerjain sendiri sama pemiliknya Pak Asrib Yang udah umur 67 tahun Masih bertenaga ngulak bumbu Sebesar itu, seberat itu Sampai akhirnya jadi seperti ini guys Dan proses pembuatannya tadi luar biasa ya Hampir gak ada satu bagian pun yang gak kena Ini semuanya kena Kita langsung ya Seram kacang tanah Kalian udah denger tadi Ingrediensnya dari si bumbu rujaknya Apa aja Jadi gue langsung makan aja guys ya Yuk Bismillah Coy segerat coy Jambu air Oke Bungunya nih Pedes sedeng Enak banget Jadi bisa menikmati rasanya Tapi pedesnya masih dapet Ini ngomong-ngomong kita udah belum mandi Belum Belum Dari kemarin ya saya Pagi tadi kita gak mandi Ini buka dari pagi ibu ya? Pak jam 10 10 pagi ya? Tutup jam 10 manap Seharian ya ibu ya? Iya Maka ada bibir-bibirnya Ada rame Oh Jam-jam rame jam berapa abu biasa ibu? Abis syuhur Abis syuhur ya? Abis syuhur ya? Abis syuhur Namanya tuh bubaran orang sholak dari masjid raya ya Memang tujuannya kalo udah dari masjid raya Langsung jajannya disini ya ibu ya Abis syuhur jumat rame nya kayak apa? Oh iya Tapi cowoknya jarang Biar hujan Wah Soto itu Abis syuhur jumat disitu ya kita lihat Segar Pedes Pinati Gula merah Ada asam jawa Belacan Jadi rasanya gak cuman pedes manis doang Teksturnya juga menyenangkan banget Apalagi ditambah kacang tanah goreng Keriuk-keriuk Ini Ini Buat tanya Buat tanya Buat tanya Buat tanya Tanya nanti ya Tanya nanti ya Ini ada misi pake pisang kepuk mentah Hmm ini pak ya Iya Bisa tanya Yang bikin beda pisang kepuknya ini ya Betul Hmm Kita lihat ini dia nih Kambil kita makan aja ya Ini pisang kepuk mentahnya pak ya yang diambil apanya nih pak? dari pisang apa sih pak? pisang patuh yang masih mudah yang dua nggak kita pakai tapi kalau dimakan sendiri rasanya pahit pak? cepet pak maaf pak ya, coba ya? iya iya coba boleh cobain ya nih, cobain ini apa sakit kurut pak? oh gitu? udah nggak mulus cepet banget pak pisang ini ada di campuran bumbu rojaknya ini udah jadi satu, udah makin halus jadi kayak gini sekarang yang gue makan bareng sama buahnya kenapa harus pakai ini pak? karena kalau pisang lain nggak bisa bang memang khasnya harus pakai pisang dari dulu? pisang patuh ya, dari dulu carinya kalau kayak gini di mana pak? di daerah patung pak, isi kuning dari tua lagi ya? betul kan bang? betul pak, enak sekali pak penting sekali masalah pisang mudanya tapi kalau kita makan sendiri pisangnya rasanya nggak enak the best food in the world ini? rujak segar, sehat dan terbaik dan sehat betul bapak ini udah beli dari tahun berapa pak? sebetulnya istri saya paling suka istri paling suka? paling suka rujak terutama rujak-rujak sini iya demi untuk dia disini demi untuk istri? so sweet banget romantis katanya dibilangnya rujak sini istimewa ada pisang mentahnya katanya tempat lain nggak ada? nggak ada tempat lain makanya walaupun bertahun-tahun selalu beli disini kan? kan? nomor 1 mulai dari hitam sampai putih iya lah dari hitam sampai putih dari hitam sampai putih berarti berpuluh-puluh tahun bapaknya udah beli disini langganan jadi rujak itu makanan yang terbaik 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 rujak adalah makanan yang terbaik guys harus coba iya pokoknya pak inti dasarnya mulai dari menghitam sampai memutih ya oh jangan tanya lah jangan tanya lagi udah pasti tanya kemana makan juga makan aja makan aja hati-hati di jalan ya pak sehat-sehat pak lu lihat pembelinya dari berbagai macam generasi terutama bapak tadi langganan berpuluh-puluh tahun bela-bela selalu beli disini mungkil ini lo kaki kita ke berapa? 1 2 3 4 5 iya nggak mau nggak mau karah lu harus habis nggak beli lu bagir nggak mau kenapa lu nggak suka? gue nggak suka kenapa? nggak apa-apa kenapa lu nggak mau makan ujak? mau tapi lagi nggak pengen aja nggak usah so imut nanya cara perutin lu dikatakan orang-orang so imut lu makan aja udah mumbung di Medan besok-besok nggak bisa lu kan di Bekasi doang agak ada ini iya wah gue berdua sama Yudis ya gue nggak pembak ini nih jadi kurang lebih nih dari sana sini situ-situ jualannya makanannya sama satu komplek ini rujak olang semua bener ya bang ya oke makasih banyak udah temenin gue makan kali ini secara satu jajaran wajib kalau kalian lagi main di Medan apalagi lagi sholat di Masjid Raya terus main-main lihat-lihat Istana Maimun sebelum Istana Maimun dekat Masjid Raya nih tangannya jual alamat lengkap gue taruh di deskripsi bareng sama link Google Maps nya jadi pastikan kalian nggak nyasar ini ada di online juga ya Bu ya? Bojek, Grab, Shopee semuanya ada kalian bisa pesen kalau emang lagi nggak sempet keluar dan maunya di hotel aja share video ini ke temen-temen kalian subscribe channel mungkus gue upload rutin 3 klip seminggu setiap hari Selasa hari Kamis dari Sabtu Selasa Kamis Sabtu Selasa Kamis Sabtu eh tadi ya pas basuh gue nggak ada Selasa Kamis Sabtu ya gue baru inget gue lupa gue kayaknya juga lo di di itu juga nggak ada deh di mie balap mie balap juga nggak ada Selasa Kamis Sabtu ya Astagfirullahalazim sampai gue lupa lain kota lain cara clothing ternyata gue lupa diri kalau kalian punya rekomendasi kuliner Medan mungkin gue masih disini mungkin gue udah pulang tapi kayaknya udah pulang deh ini Sabtu kita naiknya ya oh ini Selasa iya ini Selasa kan berarti gue udah pulang dari Medan mungkin nanti gue akan balik lagi ke Medan kalian tinggal drop aja rekomendasi kuliner menarik di Medan yang harus gue coba di komen atau DM ke Instagram Yudis at Yudis Rewutm atau cek second account Yudis di at gendutdoni mau lalu mau lalu mau main bola mau lo Instagram gue juga dah kalian at bungkus official tiktok at bungkus official 1 2 3 piece and 2 sweet jangan lupa ya main tuh tak karena juul ada rujak sederhana ada rujak padang bahagia semuanya rujak padang semua sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax